Hai sahabat Oto, terima kasih telah memilih MaxMed sebagai karpet mobil kamu. Sahabat Oto pasti tahu, memilih karpet mobil bukanlah hal yang mudah. Tapi, kalian menentukan pilihan yang tepat dengan memilih MaxMed. Kenapa? Karena MaxMed bukan hanya soal kenyamanan, tapi perlindungan maksimal untuk interior mobil kamu. MaxMed Luxe Liner dan Light Liner hadir dengan inovasi revolusioner untuk perlindungan interior mobil sahabat Oto. Dengan teknologi waterproof dan cakupan 3 kali lebih luas dari karpet konvensional, setiap sudut dan lekukan lantai dasar mobil terlindungi secara maksimal. 3 teknologi anti-slip memastikan karpet mobil nge-grip dengan sempurna. MaxMed hadir dengan 2 model layar atas, yaitu Flexi Grip Matte dan Ripple Grip Matte untuk perlindungan secara ekstra terhadap cairan dan kotoran. Serta memiliki fitur Road Melis Killer yang berfungsi untuk meredam suara kebisingan jalan. Dibuat melalui proses made bespoke, MaxMed dirancang secara khusus untuk setiap mobilnya dengan tingkat presisi yang sangat tinggi memastikan tampilan rapi dan elegan. Menikmati kemewahan dan perlindungan terbaik dengan MaxMed. Jadi, kalau ada tumpahan cairan atau makanan, gak perlu khawatir lagi ya, karena gampang banget dibersihin. Nah, ngomong-ngomong soal dibersihin, aku mau ngajak kalian nih gimana sih cara bersihin karpet MaxMed yang baik dan mudah di rumah. Nah, sekarang aku udah sama Mas Otto nih. Hai Mas Otto. Hai Natasha. Di sini aku bakal bantu untuk menjelaskan cara merawat MaxMed dari rumah. Sebelumnya, untuk kalian yang cuci mobil di car wash, kasih tahu ke petugas yang mencuci interior mobil kalian, bahwa MaxMed itu gak perlu dilepas. Hanya bagian layar atasnya aja yang perlu dilepas. Yaitu bagian Flexi Grip atau Ripple Grip Matenya. Karpet layar bawahnya saja, yaitu Luxe Liner atau Light Liner saja yang perlu dipersihkan, menggunakan lap basah, kemudian dengan lap kering. Untuk sahabat-sahabat yang mencuci mobil di rumah, kalian perlu siapkan beberapa hal ini. Yang pertama, ada vacuum cleaner, kemudian lap basah, lap kering, dan jika diperlukan, gunakan sikat tidur bekas. Nah, ingat ya, untuk para petugas car wash, gak perlu lagi nih untuk compot karpet yang layar bagian bawah. Cukup bagian atasnya aja. Sekarang, kita lanjut membersihin karpet MaxMed-nya yuk! Langkah pertama, proses membersihkan karpet MaxMed dimulai dengan melepaskan bagian layar atas dari bagian layar bawah. Tepuk dan kibaskan karpet layar bagian atas sehingga kotoran jatuh. Untuk memastikan pembersihan maksimal, maka gunakan semprotan air bertekanan. Pastikan semua kotoran sudah hilang, barulah layer bagian atas dijemur hingga kering. Langkah kedua, untuk membersihkan karpet layar bawah dari debu dan kotoran, kami merekomendasikan menggunakan vakum cleaner. Proses ini harus dilakukan dengan cermat, terutama di area sudut dan lekukan lantai mobil. Setelah itu, lap dengan kain basah untuk membersihkan sisa kotoran. Lalu, keringkan dengan menggunakan lap kering. Proses pengeringan penting untuk memastikan karpet benar-benar kering dan mencegah kelembapan yang dapat menyebabkan jamur atau bau tidak sedap. Langkah ketiga, setelah dibersihkan dan dikeringkan secara menyeluruh, layar atas dipasangkan kembali dengan karpet layar bawah. Dan sudah deh, karpet layar atas dan layar bawah akan kembali dalam kondisi bersih dan siap digunakan. Thank you, Mas Otto! Buat kalian yang ingin melakukan deep cleaning interior mobil, kalian dapat melepaskan karpet layar bawahnya. Namun, kami sarankan hanya dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan hingga 1 tahun sekali. Karena karpet MaxMed dibuat dengan tingkat presis yang sangat tinggi, kami tidak merekomendasikan untuk lepas-pasang secara sering. Hanya dilepas bagian atasnya saja untuk pencucian secara rutin. Melakukan perawatan karpet MaxMed sangat mudah kan, sahabat Otto? Ingat ya, kalian nggak perlu lagi untuk mencopot layar bagian bawah ketika mencuci mobil. Cukup bagian atasnya saja. Nah, kalau kamu mau upgrade karpet mobil jadi lebih keren dengan MaxMed, langsung aja mampir ke toko variasi mobil terdekat. Atau kalau yang di kotanya sudah ada Auto Project Garage, bisa langsung mampir aja. Kalau yang belanja online juga gampang lho, tinggal cek e-commerce Tokopedia, Shopee, BliBli, dan cek Auto Projects. Pastikan mobil kamu semakin keren dengan MaxMed ya! Auto Project, bikin mobil auto keren! Terima kasih telah menonton!